Kali ini saya berada di tempatnya Pak Ekovis sendiri tidak bersama Mas Buang Ini adalah kedua kalinya saya soan dan belajar untuk pemeliharaan iwak kutuk atau ikan kabus Jadi disini selain ikan kabus konsumsi juga menyediakan bibit itu pun pesan dulu Disamping itu juga ada belut Mohon izin untuk masuk kedalam Mohon bangun lemas Jadi di belakang ini tersedia bak penampung baik untuk sementara ataupun agak lama Ikan kabus ditampung di dalam bak bak Bibitnya itu untuk ukuran 3-4 cm Terima kasih Ada enceng kondoknya Terima kasih Ada juga ikan atau lele ukuran konsumsi di baknya itu terlihat Terima kasih 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 Hai ah didinginkan supaya apa supaya awet jadi di dalamnya itu ada ikan sama es hai 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 itu ikan gabus sama es ya di memang dirapatkan supaya awet rasa daging juga kenyal sesuai dengan tekstur dagingnya emang tujuannya adalah untuk pengawetan Hai enak anak kata ini yuk ukurannya ukuran 80cm kita lagi mau selamat menikmati selamat menikmati adem terus ya adem terus ini kutuk perawatan lebih lebih aman sepatunya sepatu ini satu bulan itu tidak pernah menopo apabila selesai malam selesai 4 hari tidak bisa balik ini ini kalau posisi itu 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 selesai ini selesai ini ini mumpul kebusukan yang teruk soalnya kan kisah kotoran ya Hai aku pakai cara lagi selamat menikmati itu terlihat pelutnya ini pelut yang masih segar masih hidup kalau beli atau pesennya ditimbang dulu berapa butuhnya Pak Eko terlihat sedang menghitung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati